Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Empat pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTT mengikuti pleno terbuka penetapan yang tanpa dihadiri Cagup Marianusai yang diusung partai PDIP dan PKB. Bakal Cagup NTT Marianusai yang tidak hadir dalam rapat pleno tersebut diwakili bakal calon wakil gubernur Emilia Nomleni. Ada pun keempat paslon yang mengikuti prosesi penetapan yakni pasangan Yanni Eston Cris, Beni Harman, Beni Little Noni, Victor Laiskodat, Joseph Naisoi, dan pasangan Marianusai dan Emi Nomleni. Peserta rapat pleno, Ketua KPU NTT Marianti Luturmas mengatakan bahwa terkait salah satu paslon gubernur yang tersandung kasus hukum yakni Marianusai, maka proses regulasi akan tetap berjalan tanpa menggugurkan paslon tersebut. Rapat pleno penetapan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTT berlangsung sesuai rencana. Dan sesuai jadwal, proses penarikan undian akan digelar pada tanggal 13 Februari 2018. Rapat pleno terbuka berkaitan dengan empat pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi. Kemudian dengan adanya peristiwa yang menimpa seorang calon, seperti yang kita tahu bersama di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, pasangan calon itu dapat diganti apabila tidak memenuhi syarat kesehatan, meninggal dunia, atau telah ada putusan pengadilan yang berkuatan kukuh tentangnya. Oleh karena itu, kita menunggu saja. Yang jelas bahwa KPU tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam regulasi. Jadi tidak ada satu pasal atau ayat pun di dalam peraturan KPU nomor 3 dan nomor 15 tentang pencalonan yang menyatakan bahwa kalau seseorang calon terkena masalah, misalnya itu harus dihancurkan. Artinya tetap berhasil. Kami tetap, ya. Dan sudah ditetapkan tadi dan sudah diumumkan. Dari Kupang, Musa Tenggara Timur, Tim Liutan Triberata TV, Salam Triberata.